Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Eh, mau mengalahkan Dodo ya? Ah, kamu jangan begitu Mir, itu bisa membahayakan Dodo! Itu kan gara-gara Dodo sendiri, kamu tidak sengaja! Mudah-mudahan Dodo tidak apa-apa ya? Sudah-sudah, ayo kita segera menolong Dodo! Hah, dimana dia? Kok Dodo tidak muncul-muncul sih? Jangan-jangan! Iya, jangan-jangan Dodo tenggelam! Aduh, teman-teman bagaimana nih? Dodo, kamu tidak apa-apa! Dodo, Dodo, kamu dimana? Dodo, Dodo! Aduh, bagaimana nih? Sudah Mir, kamu nyebur aja! Maaf, teman-teman, aku tidak bisa berenang! Aduh, sepertinya Dodo akan marah nih! Aku dapat, aku dapat! Hah? Hah? Aneh, bukannya marah kok malah senang! Aku dapat harta karun! Aku dapat harta karun! Oh, itu sebabnya dia senang! Asik-asik! Dapat harta karun asik! Kita kebagian kan, Dok? Iya, bagi kami dong, Dok! Enak aja! Ini kan Dodo yang menemukan! Berarti harta ini sepenuhnya milik Dodo! Kalau aku dibagikan, Dok, Kan gara-gara aku sehingga kamu dapat harta karun itu! Tidak ada bagian-bagian, apapun alasannya! Ya, Dodo pelit! Kamu tidak boleh pelit, Dok! Nanti kamu bisa seperti korun, Dok! Iya, Dok! Nanti kamu seperti korun, Dok! Seperti korun? Apa maksudnya? Dodo tidak mengerti! Oh, kamu belum tahu ya? Korun itu adalah kisah seorang manusia di zaman Nabi Musa, Dok! Pada zaman Nabi Musa alaih salam, Ada seseorang yang bernama korun Awalnya, korun adalah seorang pengikut Nabi Musa alaih salam yang sangat taat ibadah Karena sibuk dengan ibadah, korun tidak begitu peduli dengan masalah duniawi Alhasil, korun dan keluarganya hidup serba kekurangan Suatu hari, datanglah dua orang prajurit kerajaan ke rumah korun Dengan membawa sebuah peti berisi perhiasan dan keping-keping emas Dengan maksud ingin melemahkan keimanan korun Sayangnya, harta tersebut melalaikan korun Lama-kelamaan, korun tidak pernah lagi beribadah Karena sibuk memperbanyak harta Dan akhirnya menjadi orang yang sangat kaya raya Namun sayang, kini dia menjadi sombong dan pelit Suatu hari, ada salah seorang utusan Nabi Musa Mengingatkannya untuk membayar zakat Rasa kikirnya muncul Sudah pergi sana, aku tidak mau bayar zakat Korun memfitnah Nabi Musa Bahkan dia merencanakan untuk mencelakai Nabi Musa Mengetahui perbuatan korun, Nabi Musa menjadi marah Dan Nabi Musa pun berdoa pada Allah Lalu atas kehendak Allah, bumi di mana korun dan pengikutnya berpijak Menjadi bergetar, kemudian membelah Dan akhirnya menelan korun dan pengikutnya, serta seluruh harta kekayaannya Nah, kamu tidak mau seperti korun kan? Ya tentu Dodo tidak mau Dodo kan anak yang soleh Berarti kamu mau berbagi untuk kita dong? Hmm, tidak juga Hehehe Uh, Dodo memang pelit Kalau tidak mau membagi ya sudah Cuma kita ingin tahu dong, apa sih isinya? Wah, ini pasti barang berharga Dodo akan buka, perhatikan baik-baik ya Isinya cuma sampah Aduh Ini ada Aku tidak mau Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih